Halo cofrens, pada soal banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat sekitar 1% dari banyaknya penduduk tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2015, penduduk di kota tersebut sebanyak 2 juta orang. Banyak penduduk pada tahun 2020 adalah sekitar. Di sini kita bisa menggunakan adalah rumus dari pertumbuhan penduduk, yaitu adalah Pn sama dengan Pnol dikali 1 ditambah B dipangkatkan N, di mana Pn itu merupakan nilai besaran setelah N periode, Pnol merupakan nilai besaran pada awal periode, dan B itu merupakan nilai pertumbuhannya. Maka di sini kita tuliskan dulu untuk yang diketahui. Yang pertama, Pnolnya diketahui adalah 2 juta. Kemudian untuk yang kedua, B atau nilai pertumbuhannya adalah 1%. Kemudian untuk yang ketiga, yang diketahui itu adalah N-nya atau periodenya, di mana untuk periodenya itu dikatakan dari tahun 2015, terdapat 2 juta orang yang ditanyakan 2020, maka dari 2015 ke 2020, yaitu adalah 5 tahun, maka N-nya adalah 5. Kemudian setelah dari sini baru kita bisa masukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan, yaitu adalah P5 sama dengan Pnolnya yaitu 2 juta orang, kemudian dikali dengan 1 ditambah 1%, dipangkatkan N-nya adalah 5. Maka P5-nya kita dapatkan, yaitu adalah 2 juta orang, kemudian dikali dengan 1,01 pangkat 5. Sehingga dari sini kita dapatkan P5 sama dengan 2 juta orang, kemudian dikali dengan 1,01 pangkat 5. Sehingga P5-nya kita dapatkan adalah 2 juta, dikali dengan, untuk 1,01 pangkat 5 itu adalah 1,051 01005. Kemudian kita kalikan, maka kita dapatkan P5-nya itu adalah 2.102.020,1 orang, atau jika kita bulatkan, didapat adalah 2.102.020 orang. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.